Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas soal penilaian tanggal semester 2 kelas 5, tema 6, cita-citaku, subtema 3, pengaruh color terhadap kehidupan Langsung saja kita mulai soal nomor 1 Ini ada dimulai dengan soal muatan PPKN KD 3.2 Nomor 1 Jika setiap warga masyarakat melaksanakan kewajibannya dengan baik maka dapat tercipta lingkungan masyarakat yang Jawabannya adalah A. Kertip dan Rukun Soal nomor 2 Salah satu bentuk hak kita terhadap lingkungan di sekitar adalah A. Memperindah lingkungan B. Mengurangi penegak komisi C. Membersihkan lingkungan dari sampah D. Menikmati udara bersih dan bebas komisi Opsi A. Ini adalah kewajiban B. Kewajiban D. Kewajiban Jawabannya yang betul adalah D. Ini hak kita D. Menikmati udara bersih dan bebas komisi D. Contohnya D. Pak Santoso tidak takut untuk memberikan pendapatnya ketika sedang Ketika sedang musyawarah Bersama warga Desa Sukamakur Hal itu karena Pak Santoso Mengetahui bahwa Setiap warga negara berhak Untuk A. Pilih hebat di musyawarah B. Menjadi Pemimpin musyawarah C. Meluarkan pendapatnya C. Memaksakan pendapatnya Jawabannya adalah C. Mengeluarkan pendapatnya Lanjut Soal nomor empat Berikut contoh kegiatan Yang memperkarat persatuan Dan kesatuan masyarakat Kecuali A. Bergotong roya Membersihkan lingkungan B. Bekerja kakti Memperbaiki jalan yang rusak C. Bersama tetangga Membicarakan kejelekan orang B. Membantu tetangga yang sedang Mengajakan Kecuali Jawabannya adalah C Lanjutnya Soal nomor lima Setiap masyarakat Menginginkan keadaan sosial yang selalu A. Mendapatkan keuntutan B. Memo di jalan B. Memo di jalan C. Hidup tanpa turan D. Kertip dan aman Jadi sosial setiap warga Jadi sosial setiap warga masyarakat Meminginkan hidupnya Kertip dan aman Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan Soal nomor enam Berikut merupakan Kewajiban manusia Memelihara lingkungan sekitar adalah A. Membuang limbah Pintu dari kesunggai B. Membersihkan Sunggai dari sampah C. Membuang Sampah kesunggai D. Menggunakan Mesin berasat Kewajiban manusia Memelihara lingkungan Jadi jawabannya adalah B. Membersihkan Sunggai Dari sampah Soal nomor tujuh Setiap warga negara Berhak mendapatkan Ketenangan hidup Tanggung jawab mereka Adalah A. Melaksanakan Piket sis kampling B. Mendapatkan Perhatian dari Pengurus kampung C. Berjaga-jaga Setiap malam di Paswanda D. Melarang orang asing Untuk masuk kampung Jawabannya adalah A. Melaksanakan Piket sis kampling Kita lanjutkan Yaitu Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.3 Bacalah Bacaan berikut ini Untuk mengisi Soal nomor 8 dan 9 Benda konduktor Benda konduktor dan isolator Sering kita jumpai Di hidupan Sehari-hari Mulai Dari kita bangun Tidur Sampai kita tidur lagi Banyak sekali Benda-benda tersebut Yang kita gunakan Atau digunakan Oleh orang-orang Di sitar kita Dari mulai Peralatan Benda kakur Peralatan makan Peralatan mandi Dan peralatan bersih-bersih Benda konduktor dan isolator Mempunyai kegunaan Masing-masing Dari kehidupan kita Ketika di rumah Kita bisa menemukan Benda-benda konduktor Pada peralatan memasak Seperti wajan Panci Sepatula Dan sebagainya Benda-benda tersebut Biasanya Terbuat dari logam Sifat logam Yang bisa menghantarkan Panas dengan baik Sangat cocok Dijadikan sebagai Peralatan memasak Sifat hantaran panas Yang baik Membuat masakan Bisa cepat matang Selain itu Benda konduktor Biasanya juga Tahan dengan api Sehingga Akan awet Dan tidak mudah bisa Ini ada Bacaan dua paragraf Nomor delapan Isi paragraf pertama Adalah A Contoh-contoh Benda konduktor Yang ada di rumah B Contoh Benda-benda isolator Yang ada di rumah C Banyak peralatan di rumah Yang termasuk Konduktor dan isolator B Bahaya Benda konduktor Dan isolator Yang ada di rumah Jawabannya Berdasarkan bacaan Di atas Adalah C Banyak peralatan Di rumah Yang termasuk Konduktor Dan isolator A dan B Ini ada di paragraf Kedua Jawabannya C Nomor 9 Berikut ini Adalah Hal-hal penting Yang ada Pada paragraf Kedua Kecuali Kecuali A Banyak peralatan Masak Yang merupakan Konduktor B Benda konduktor Tidak tahan Dengan api C Bahan rogan Banyak dipakai Untuk peralatan Memasak B Wajan dan pancing Termasuk Benda yang Berkuat Dari bahan Konduktor Nomor 9 Jawabannya B Benda konduktor Tidak Tidak Tahan Dengan api Kita lanjutkan Soal Nomor 10 Tanda seru Dalam kalimat Biasanya Digunakan Waca kalimat Tanda seru B Jawabannya B Kalimat Perintah Menurutnya Nomor 11 Dalam pembuatan Laporan Bahasa yang Digunakan Adalah A Bahasa Daerah B Bahasa Pribadi C Bahasa Pergaulan B Bahasa Bagu Jawabannya D Bahasa Bagu Nomor 12 Sebelum Menanggapi Suatu Permasalahan Kita harus Kita harus Mengetahui Pokok Permasalahan Yang akan Kita tanggapi B Menjadi alasan Yang tepat C Berlatih Lebih dahulu Agar tidak Grogi B Bertanya Lebih dulu Lebih dulu Kepada Orang Lain Masalah Apa Yang Dibicarakan Jawabannya Yang pertama Adalah A Mengetahui Mengetahui Pokok Permasalahan Yang Akan Kita Tanggapi Nomor 13 Paragraf Yang bertujuan Untuk Memaparkan Menyampaikan Informasi Menjelaskan Dan juga Menerangkan Suatu topik Kepada Orang lain Disebut Paragraf A Argumentasi B Narasi C Eksposisi D Persuasi 13 Jawabannya Ini Memaparkan Dan menyampaikan Informasi Menjelaskan Ini Jawabannya Adalah C Eksposisi Argumentasi Itu Pendapat Narasi Itu Biasanya Berupa Cerita Persuasi Itu Bersifat Mempengaruhi Atau Mengajak Kita Lanjutkan Soal Nomor 14 Kata-kata Penting Yang Sering Muncul Di Dalam Sebuah Teks Disebut A Kata Depan B Kata Kunci C Kata Sambung D Tidak Pendukung Yang Sering Muncul Itu Adalah Kata Kunci Kita Lanjutkan Soal 15 Ini Soal Muatan Pelajaran IPA HD 3.6 Nomor 15 Perpindahan Panas Dengan Melalui Z Perantara Dinamakan A Kondeksi B Radiasi C Konveksi D Respirasi Jawabannya A Konduksi Radiasi Itu Secara Pancaran Tanpa Melalui Jat Berantara Kondeksi Itu Biasanya Disebut Kealiran Jawabannya A Konduksi Nomor 16 Benda Tikawa Ini Yang Berbahan Isolator Beruka Plastik Adalah A Mata Pisau B Pegangan Keterika C Kabel Listrik D Sepatula Jawabannya Adalah B Pegangan Setrika Nomor 17 Silikon Adalah Benda Yang Bisa Mengantarkan Panas Namun Benda Ini Tidak Sebaik Benda Konduktor Dalam Mengantarkan Panas Maka Silikon Ini Termasuk Benda A Isolator B Superkonduktor C Semiconduktor D Megakonduktor Jawabannya Adalah D Semiconduktor Kita Lanjutkan Soal Nomor 18 Pencipta Thermos Pertama Kali Adalah A Sir James Dewar B Thomas Alva Edison D Albert Einstein D James Ward Termasukannya Adalah A Sir James Dewar Nomor 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 Perpindahan Kalor Secara Konveksi Terjadi pada Gas Secara Panjaran B Zat Dair Secara Aliran C Zat Padat Secara Rambatan D Ruang Hampa Secara Panjaran Nomor 19 Konveksi Itu Terjadi pada Zat Cair Secara Aliran Nomor 20 Ketika sedang Memasak Sayur Ibu Menggunakan Adukan Sayur Yang Terbuat Dari Gagang Kayu Adukan Dengan Gagang Kayu Dipilih Ibu Karena A Bisa Mengantarkan Panas Dengan Baik B B Bisa Membuat Masakan Menjadi Tambah Enak C Panas Air Sayur Akan Terasa Di Tangan D Kayu Tidak Bisa Mengantarkan Panas Dengan Baik Jawabannya Adalah D Kayu Tidak Bisa Mengantarkan Panas Dengan Baik Nomor 21 Fungsi Dinding Kaca Bagian Dalam Termas Adalah Untuk A Memanaskan Air Dalam Termos B Mencegah Pertindahan Panas Secara Konduksi C Memantulkan Panas Dari Dalam Termos D Mencegah Air Menguap Keluar Jawabannya Adalah D Mencegah Air Menguap Keluar Kita Lanjutkan Menguatan IPS AD 3.2 Nomor 22 Salah Satu Penyebab Permasalahan Sosial Bisa Terjadi Adalah Karena Sika Masyarakat Yang A Suka Menkritik B Tidak Bertanggungjawab C Suka Menolong B Sering Mengeluh Jawabannya Paling Tepat Adalah B Tidak Bertanggungjawab 23 Permasalahan Sosial Yang Disebabkan Karena Warga Yang Tidak Memadui Lalu Lintas Adalah A Sampah Menumpuk Di Pengangguran D Bangunan Liat D Kemacetan Jawabannya Adalah D Kemacetan Nomor 24 Cara Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Mencegah Adanya Sampah Yang Keserakan Di Sekolah Adalah A Memasang Rambu Rambu Lalu Lintas B Menyediakan Teng Sampah Yang Cukup C Mengganti Kegiatan Belajar Dengan Bersih D Melarang Adanya Penjual Makanan Di Sekolah Jawaban Yang Paling Tepat Adalah B Menyediakan Tong Sampah Yang Hukum Nomor 25 Salah Satu Akibat Yang Ditimbulkan Dari Masalah Sosial Berupa Kenakalan Remaja Masalah Kenakalan Remaja A Lingkungan Sering Terjadi Bencana B Lingkungan Menjadi Tidak Aman Dan Nyaman C Lingkungan Menjadi Sering Nampak Sepi D Lingkungan Menjadi Semakin Bersih Jawabannya B Lingkungan Menjadi Tidak Aman Dan Nyaman 26 Pemerintah Pemerintah Biar Melakukan Pelatihan Usaha Untuk Masyarakat Hal ini Adalah Salah Satu Upaya Mengatasi Masalah Sosial Berupa A B Sampah C Kemancetan D Kemiskinan Pelatihan Usaha Berarti Jawabannya Adalah D Kemiskinan Nomor 27 Berikut Ini Yang Tidak Termasuk Masalah Sosial Berupa Kenangkalan Remaja Adalah A Perkelahian Antara Pelajar B Merokok Dan Memangkuan D Menggunakan Obat Penalang Dan Narkobat D Mengikuti Kegiatan Ekstra Curriculer Di Sekolah Yang Tidak Termasuk Kenangkalan Remaja Jadi Jawabannya Adalah D Mengikuti Kegiatan Ekstra Curriculer Di Sekolah Nomor 28 Orang Yang Yang Hidup Di Bawah Garis Pemiskinan Yaitu Orang Yang Tidak Mampu Memenuhi A Kewajibannya B Kebutuhan Tambahan C Kebutuhan Pokok D Kebutuhan Pendidikan Jawabannya Adalah C Kebutuhan Pokok Selan Selan Selanjutnya Muatan Pelajaran SBDP KD 3.1 Nomor 29 Fungsi Gambar Cerita Antara Lain Adalah A Membuat Orang Malas Membelajar Tulisan B Memperjelas Alur Atau Isi Cerita C Menyembunyikan Pesan Rahasia D Membuat Orang Lain Ingin Menggambar Jawabannya B Memperjelas Alur Atau Isi Cerita Nomor 30 Media Di bawah Ini Yang Sering Diberi Gambar Cerita Adalah A Poster B Nota C Kuitansi D Label Jawabannya A Poster Selanjutnya Soal Nomor 31 Gambar Cerita Dapat Dibuat Dengan Teknik Basah Seperti Dengan Menggunakan Media A Cat Air B Pencil C 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 32 Kelebihan Menggunakan Teknik Kering Ketika Membuat Gambar Cerita Adalah A Gambar Terlihat Mahal Dan Lewa B Warna B Berubah Sendiri C Detail Objek Lebih Mudah Dibentuk D Mudah Membuat Warna Yang Jamerlang 32 Jawabannya C Detail Objek Lebih Mudah Dibentuk 33 Gambar Gambar Yang Menceritakan Adegan Atau Peristiwa Disebut Gambar A Dekorasi B Ilustrasi C Karikatur D Signet Jawabannya Adalah B Ilustrasi Nomor 34 Sebelum Menggambar Ilustrasi Terlebih Dahulu Kita Harus Memahami A Teks Atau Cerita B Keadaan C Bahan D Bagus Selamat Banyak A Teks Atau Cerita 35 Rangka Terakhir Membuat Gambar Cerita Adalah A Menentukan Tema B Mewarnai Gambar C Memilih Gambar Skeca C Membuat Gambar Skeca Jawabannya Adalah B Mewarnai Gambar Demikian Jawaban Dari Soal Penilaian Tengah Semester 2 Kalas 5 Tema 6 Sub Tema 3 Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh